Inilah kelas VOE Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita utama minggu ini. Pemerintah Suriah menyatakan tak bertanggung jawab atas pembantaian di kota Hula yang menewaskan sedikitnya 109 orang. Menurut PBB lebih dari 32 di antaranya anak-anak. Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat membahas perkembangan ini. Partai Politik Nepal gagal mencapai sepakat mengenai konstitusi baru yang diharap dapat menggalang stabilitas pasca berakhirnya Perang Saudara 2006 lalu. Pemerintah menyerukan diadakan pemilu ulang November mendatang. Lebih dari seribu orang unjuk rasa di Hong Kong memperingati korban pembantaian Tiananmen. Tepat 23 tahun lalu, Serdadu China membantai ratusan demonstran pro-demokrasi di lapangan pusat kota Beijing. Ratusan pengendara motor besar melakukan pawai di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Acara tahunan ini digelar setiap libur Memorial Day yang memperingati para veteran perang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!